Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis Big Match Liga Inggris yang mempertemukan Manchester United vs Liverpool. Kedua tim menatap laga ini dengan performa yang gak cukup baik di dua laga awal Premier League. MU dengan dua kekalahan dan Liverpool dengan dua hasil imbang. Meskip itu, di atas kertas Liverpool sedikit diunggulkan dengan permainan dan tren positifnya saat menghadapi MU di tiga laga terakhir. Pada laga ini, Ten Hag mengkombinasikan permainan efektif dengan 1-2 sentuhan dan permainan reaktif dengan serangan balik cepat. Taktik yang cukup gitu dan hasilnya MU berhasil memberikan kejutan dengan mengalahkan Liverpool dengan skor 2-1. Nah, bagaimana jalannya pertandingan ini dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim turun dengan pakem masing-masing, MU dengan 4-2-3-1 yang kali ini Ten Hag menerapkan beberapa perubahan di starting line up-nya, menyusul kekalahan telak di laga sebelumnya. Ada dua perubahan di lini belakang yaitu Maguire digantikan Varane dan Malaysia yang menggantikan Lukshow. Lalu McTominay menggantikan Fred mengisi double pivot bersama Eriksen. Dan di lini depan, Cristiano Ronaldo kembali dibangku cadangkan. Kali ini, Rashford sebagai striker. Sedangkan Liverpool tetap dengan pakem 4-3-3. Masih dengan beberapa pemain lapis kedua karena banyaknya pemain cedera di kubu Liverpool. Dan satu pemain yang terkena suspensi larangan bermain yaitu Nunes. Ten Hag nampaknya mempelajari betul kesalahan-kesalahan MU di dua laga awal. Pada match kali ini, terlihat beberapa perbaikan yang ditunjukkan oleh anak asunya. Melawan Liverpool yang memiliki pricing agresif, Ten Hag menginstruksikan DGA untuk nggak berlama-lama dengan bola. Hal ini dilakukan guna menghindari kesalahan seperti di laga sebelumnya terulang. Kipernomor 1 MU ini lebih sering melepaskan bola direct ke depan. Ada satu momen DGA memberikan short pass kepada Varane saat body shape-nya belum sempurna, guna menerima bola dan hampir bisa dimanfaatkan oleh Liverpool dengan high press-nya. Pun begitu di awal laga, MU tetap mencoba build-up konstruktif dari center-back-nya. Terlihat di fase ini ada perbaikan struktur build-up MU dari laga sebelumnya melawan Brentford. Jika sebelumnya hanya ada satu pivot berada di depan center-back, kali ini dua pivotnya berada di area depan center-back. Hal ini tentunya akan memberikan keunggulan jumlah serta opsi koneksi. Terlihat pula saat Dallo inverted masuk ke tengah, Sancho drop ke area full-back. Kedua hal ini ditujukan untuk memberikan koneksi dari center-back untuk melakukan progresi ataupun sirkulasi, aspek yang tidak terlihat di laga versus Brentford sehingga lini pertama build-up membuat beberapa kesalahan. Pada awal babak, MU bisa dikatakan cukup rapi dalam mengeliminasi block press Liverpool. Terlihat di peluang ini, MU membentuk triangle shape guna menerapkan umpan 1-2 sentuhan yang dikombinasikan dengan start-man run. Skema one-touch pass ini juga terlihat di proses gol pertama MU yang dicetak Jadon Sancho. Bruno mengikat Gomez, Elanga Eriksen overload Alexander Arnold dan lakukan umpan 1-2. Sancho melakukan late run untuk menerima cutback dari Elanga. Terlihat ada kesalahan dari Van Dijk yang tidak menutup ruang tembak Sancho setelah berhasil menipu Milner dengan fake shotnya. Sukses membuka keunggulan menjadikan MU bisa menerapkan game planenya untuk bermain reaktif dengan pertahanan yang rapat dan serangan balik cepat. Kelemahan Liverpool yang diekspos dalam tiga laga awal ini adalah dengan tidak memberikan banyak ruang di belakang back. Namun MU juga menerapkan high press dalam beberapa momen saat Liverpool build up. High press yang dilakukan MU cukup menyulitkan Liverpool. Dengan shape 4-2-3-1, pemain di dua lini terdepan menutup opsi umpan terdekat dari prosesor Liverpool. Dan pemain di lini belakang melakukan main marking terhadap attacker Liverpool yang drop untuk ciptakan koneksi. MU cukup disiplin dalam main marking ini. Seperti yang ditunjukkan di sini, Milner dan Dias mencoba melakukan rotasi posisi untuk eliminasi pressing MU. Namun Dalo dan McTominay bisa membaca dengan baik. Potong umpan progresi Liverpool dan langsung lancarkan counter attack. Serangan baliknya pun cukup terstruktur. Rashford drop menarik Van Dijk keluar dan buka ruang untuk Bruno sebagai penerima umpan terobosan. Saat bertahan, MU menerapkan blok menengah dan blok rendah dengan shape 4-1-4-1. Eriksen cover ruang antar lini dan bisa menjadi 4-2 saat Bruno step up sejajar dengan striker. Saat Liverpool mencoba untuk manfaatkan lebar lapangan dengan Robertson, MU merespon dengan Sancho yang trackback marking Robo sehingga Dalo bisa marking Dias yang masuk ke koridor half-space. Blok rendah yang diterapkan MU gak banyak memberikan space bagi penyerang Liverpool untuk melakukan aksi individu. Dua centre-back MU juga tampil sangat baik. Keduanya banyak melakukan blok dan clearance krusial. Terlebih, Lissandro Martinez dengan kemampuan membaca permainan serta kemampuan spasial atau menutup ruang pemain Liverpool yang berusaha eksploitasi ruang-ruang di backline MU. Saat berhasil patahkan serangan Liverpool, MU akan langsung lancarkan counter-attack dengan transisi cepat, memanfaatkan pertahanan Liverpool yang masih disorganisasi. Goal kedua The Red Devil berawal dari clearance Varane yang gagal dikontrol dengan baik oleh Henderson dan langsung menciptakan situasi 2-2 dengan centre-back Liverpool di area yang cukup tinggi. Rashford dengan kecepatannya mengeksploitasi ruang di belakang dua centre-back Liverpool. Di proses goal ini terlihat lagi eksekusi jebakan offset yang gagal dilakukan oleh Joe Gomez. Rashford yang berada di blindside Joe Gomez memiliki visi yang lebih ideal untuk melihat garis offside. Sebelumnya, jebakan offset Liverpool juga digagalkan oleh Crystal Palace. Perihal offset ini juga pun di musim lalu ada aturan baru yang memberikan toleransi jika pemain menginjak garis offset seperti ini terhitung onside. Hal ini untuk menghindari di banyak kasus musim sebelumnya yang bisa offset seujung jari saja. Ten Hag sukses meraih kemenangan pertamanya bersama Man United. Terasa spesial karena diraih dengan mengalahkan rival terbesar MU, Liverpool. Pertandingan ini memperlihatkan Ten Hag bisa menerapkan taktik yang adaptif dalam menghadapi superioritas Liverpool dengan menerapkan permainan reaktif. Terlihat juga setidaknya di laga ini Ten Hag mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan Man United di dua laga sebelumnya, baik dari segi mental maupun taktikal. Kabarnya pemain disuruh berlari sejauh 13 km lebih setelah kekalahan melawan Brentford. Selain taktikal, attitude juga yang harus diperbaiki oleh pemain-pemain MU jika ingin terus konsisten. Terima kasih telah menonton!